Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra membuat heboh dengan mengungkap transkrip percakapannya bersama Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui WhatsApp. Percakapan tersebut terkait Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo Subianto. Perseteruan antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Imam Besar FPI Rizik Syihab memanas. Perseteruan ini bermual pada November 2018 silam saat Yusril menyebut Rizik Syihab pernah berkata tentang keislaman Prabowo Subianto yang diragukan. Peringatan Yusril tersebut baru disangka Rizik Syihab pada 1 April lalu melalui sebuah wawancara di akun Youtube Front TV. Menurut Rizik, hal tersebut adalah bohong belaka karena ia hanya pernah berkomunikasi dengan Yusril satu kali pada dua tahun yang lalu. Menurut ia saat itu belum ada percokapan terkait dengan Wilpres. Bahkan katanya sering kontak-kontakan dengan Ana. Kemudian juga Ana menyatakan bahwa Islamnya Prabowo ini tidak jelas. Maka di sini perlu kita sampaikan bahwa itu adalah bohong. Jadi tidak benar. Perlu saya sampaikan selama dua tahun saya hijrah ke Tanah Suci ini. Saya hanya pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Pak Yusril Eza Mahendra satu kali. Nah itu pun bukan dalam konteks soal Prabowo. Karena komunikasi ini terjadi dua tahun yang lalu. Artinya belum ada saat itu soal pencapresan, belum ada koalisi. Belakangan, Yusril dan PBB pun kembali menyanggap pernyataan Rizik. Ketua Bidang Pemenangan PBB Suk Moharsson menegaskan apa yang disampaikan Yusril adalah benar. Ia mengaku juga memiliki alat bukti percakapan Yusril dan Rizik. Pengacara Rizik Sihab Sukitoh Admo Prawiro pun meminta PBB membeberkan bukti percakapan tersebut. Ia juga mengatakan, menurut Rizik, keislaman Prabowo biasa saja namun masih tetap Islam. Yusril pun baru-baru ini mengunggah bukti percakapannya bersama Rizik Sihab. Terdapat tujuh screenshot yang salah satunya menunjukkan Rizik Sihab mengatakan Prabowo lemah tentang Islam. Yusril menegaskan bukti percakapan tersebut menunjukkan Rizik Sihab telah berbohong. Bahkan Yusril menjuluki Rizik Sihab sebagai Raja Bohong. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.